Eh ada si Mumu Gomez, juga ada Eno Retra, yang kita nontonin Mumu dan Eno Hai, jadi ini sebenernya videonya udah lumayan lama sih beberapa bulan yang lalu Pas kita lagi jalan-jalan di Bali, nah waktu itu kan kita nginep di Amnaya Bali Buat temen-temen yang belum nonton pas kita menuju Amnaya bisa nonton di sini Sekaligus perjalanan kita ke Bali, di video kali ini kita mau spa dulu Karena perjalanan dari Surabaya ke Bali itu sungguh melelahkan, nah kita akhirnya menuju Bafaspa Ini tuh lokasinya ada di Amnaya Resort Kuta, jadi kalau kalian nginep di Amnaya Resort Kuta ini Kalian bisa coba nih Bafaspa-nya, nah kita udah sampe Nah kita langsung disambut sama Mbaknya, ramah banget beneran deh, terus kita cek suhu tubuh dulu seperti biasa protokol kesehatan Sambil persiapan Mbaknya kita disuruh tunggu dulu nih Jangan lupa pake hand sanitizer dulu biar lebih steril ya Beneran gak sabar banget pengen buru-buru spa Karena badan tuh rentak semua pas perjalanan Nah pas lagi nunggu kita dikasih welcome drink nih Mumuk mau foto dulu karena dia suka banget sama minuman ini Cheers, selamat minum Ayo nanti ya Setelah beberapa lama nunggu, tadi isi survei dulu juga Terus kita langsung diantar ke ruangan yang akan kita pake nanti nih Karena kita suami istri, kita berdua ke ruangannya nih Disini, mumuk sampe speechless banget karena dia bilang bagus banget tempatnya Nyaman banget bersih lagi nih, liat tuh Nah ini alat-alat buat nanti kita scrub dan spa Nah ini ada tempat buat cuci kaki dulu Jadi sebelum kita di spa nanti kita akan dicuci kakinya Dan ini adalah tempat spa yang paling nyaman yang pernah kita datengin Kita hari ini makannya di kamar karena abis ini kita mau belly activity Biar kita bisa makan bersama, we love you Wow Kita lihat ya oke Hmm, cantik Centong Bagus juga kok ini? Iya bagus Oke, let's go! Nah di hotel ini tuh ada namanya Bali Activity Dan kita dapet kesempatan untuk belajar bikin canang sari Nah kita udah sampe nih, jadi kita harus siap-siap dulu Dan kita pake baju yang biasa dipake orang Bali Pakein baju ada Balinya dulu, guys Sama Mbak Ayu ya? Iya Mbak Ayu Halo Mbak Halo Mbak Oh ini namanya klamar Bagi dipakein apa Mbak Nunggu? Ini klamar, klamar ya Mbak? Iya klamar Jadi ini adalah baju ada Balinya Jika, mit� Beberון głos ена Buh eh Buh 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 Nah setelah selesai kita pakai baju adat Bali nih Aku dan Mumu langsung bersiapan untuk bikin canang sari Nah ini kita mulai belajar untuk membuat canang sari Mbo Ayu bener-bener lembut banget ngajarin kita Karena kita ini pertama kali untuk belajar bikin canang sari kayak gini Canang sari merupakan upakara atau perlengkapan keagaman umat Hindu di Bali Ini tuh digunakan untuk persembahan tiap harinya Nah Mumuk tuh bener-bener susah banget ngikutin Mbo Ayu Kayaknya Mumuk emang gak terampil kalo bikin-bikin kayak ginian Udah bingung cara ngelipet, bingung juga cara nusuk lidinya Jadi bikin suatu canang sari aja tuh lama banget deh Di sini gua masih ngeliatin aja nih si Mumu ngapain aja tuh dari tadi Gak bisa-bisa dia bikin gituan Setelah beberapa lama akhirnya Mumu bisa mengikuti dan sedikit enjoy ya Dia bikin kayak ginian Belinya ngapain belinya? Liatin aja Nah akhirnya gua ikut turun tangan juga ikutan bikin canang sari nih Kayaknya gua cukup bisa mengikuti Mbo Ayu Ya meskipun awalnya bingung sedikit cara-cara ngelipetnya Padahal kayaknya diliatnya tuh gampang banget Tapi pas lagi praktek bener-bener kayak bikin bingung banget gitu loh Dari tadi Mumu aja udah puter sana puter sini tapi kayak salah gitu Dan gua juga bingung banget nih udah muter sana udah puter sini tapi tetep aja salah Terus kita kebingungan banget Untungnya Mbo Ayu ini baik banget nyajarin kita sampe bener-bener bisa Iya Nah Mbo Ayu gergetan juga akhirnya dia bantuin Mumu biar bisa cepet nih kayak gini diajarin langsung Lu gimana sih no? Gimana tadi aku ga liat Ini kan gini ya tadi Ini kayak gini nih Liat ya Kayak gitu Awas kalo ga bisa Komedi terus Komedi terus Hmm 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 Terus? Hmm Puter-puter dulu mamadi Mbo Coba aku aja aku liatin Mbo Liatin Mbo Gimana Mbo Nah ini udah jadi juga dan diajarin kita cara pegangnya tuh kayak gimana untuk beribadah Nah kita nanya nih biasanya orang kalo mau ibadah bikin canang sari itu bikin sendiri atau beli Nah kata si Mbo nya ini ada udah jadi jadi tinggal beli aja Tapi kalo punya banyak waktu ini juga bisa bikin sendiri Ya tinggal ya tinggal tergantung orang untuk bikin atau mau beli Nah biasanya kalo canang sari ini dibikin sama perempuan Laki-laki kalo mau bantuin ya boleh-boleh aja sih Hmm 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 Wih Zik-zak Ini asing dong Nah ini juga diajarin potong memotong Tapi kayak ini kita agak ribet ya Jadi kita cuman liatin aja deh si Mbo Ayu ini memotong Soalnya kalo kita yang potong nanti yang ada bukan jadi canang sari Lama-lama kita bisa bikin janur kuning kayaknya Ntar kalo kita yang potong-potong Ini Mbo Ayu beneran cepet banget deh motongnya Mungkin dia udah biasa kali ya Gak kayak kita baru pertama kali megang kayak gini Dan ini tuh banyak banget macam bentuknya Jadi kita bisa bentuk-bentuk gitu Cuma kita bikin yang standar aja lama banget ye Momok tuh interes banget ya tentang budaya kayak gini Jadi dia tuh pengen tau semuanya Apalagi tentang sejarah Dia suka banget jadi dia tuh nanya terus sama Mbo Ayu ini Nah liat nih hasil tadi dari tadi Mbo Ayu potong-potong dan tiba-tiba jadilah seperti ini Sumpah kita takjub banget sampe terheran-heran Ini tuh jadi kayak kipas gitu keren banget Nah selanjutnya kita isi bunga-bunga yang udah disiapin Mbo Ayu ini Dan ini dia hasil buatan kita tadi Ini adalah hasil perjuangan kita untuk bikin canang sari Boong deng Kita cuman liat aja sih sebenernya dari tadi Coba gapapa seru banget ini kita hari ini bikin canang sari Lihat nih Widih kita mau foto-foto dulu dari hasil buatan kita hari ini Sungguh melelahkan banget ya belajar bikin canang sari hari ini Mari kita berfoto dulu Satu dua tiga cikrik Satu dua tiga cikrik Alhamdulillah semuanya udah selesai Kita bikin canang sari-nya hari ini Senang sari-nya sudah Lanjutnya kemana? Kita mau ke pantai Faiz pengen ke pantai Faiz pengen ke pantai Looking for sunset Oke Kita mau kemana guys? Kita mau ke pantai Ijal? Finally ya Ijal? Ya finally akhirnya Gue Pak Eno Lagi sibuk Kita nunggu mobil First time Ijal nyetir di Bali Langsung Ijal jadi warlock Langsung warlock Ijal jadi warlock Kita mau ke pantai Untuk melihat Ijal untuk sunset Hampir 2 tahun ya Ijal Iya Kita udah nyampe mana guys? Sampai beach walk Beach walk Memang kelihatan gelas, Shay Taduh Kalo sampai mau 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 kemana Mu? Kajali stalling Insya Allah Kita Anjada wajada Sampai Kita akan menjalani halal trip Halal trip Kita ada pengajian Baik Oh gitu ya? Gue udah jadi bikin vlog Hehehe Hehehe Kita sudah di pantai Betul Kembali sudah kembali guys Kembali sudah kembali ya 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 Sudah ramai Sunset Melihat sunset Melihat sunset Dan waktunya kita Pulski Udah lah Udah Udah Tenggelem Namebet Nah Ayo Pulski Kami minum teh apa? Rosela 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 siapa? Nymar rimar Ayam Rosela itu bis yang ke Jawa Tengah Rosela ya ayam Enggak lucu bay Banyak sote ayam Ngedean untuk goreng Ini satu lilit, lilin yang juga dari ayam, habis itu ini untuk pepes ayam juga, ini kita punya tenus lebah sebalik dari squid, habis itu ini kita punya ayam betutu, sama kita punya ayam bumbu merah, ada tulau raguusnya juga, sama ada sayur tulangnya. Sudah kelar diner, hari ini aktivitas kita lumayan tidak padat, karena kita abis rest, kemarin abis roti panjang, sekarang kita mau balik lagi ke kamar buat istirahat, terima kasih, tunggu vlog selanjutnya di kubur, hari ini cukup segini dulu, sampai ketemu di next video, dadah, bye.